KANTOR KEPALA DESA GENTING KECAMATAN CEPO GOBO YOLALI Terkena imbas dari bencana longsor yang terjadi di jalur Solose Loborobudur Atau SSB pada Jumat Siang Pondasi pagar sepanjang 15 meter di kantor kepala desa tersebut ambrol Setelah diterjang banjir saat hujan deras terjadi di wilayah tersebut Tak hanya pondasi pagar, airbah yang masuk ke halaman kantor kepala desa Juga menjebol tembok gedung serbaguna Akibatnya airbah berlumpur memenuhi dalam gedung tersebut Selain merobohkan pagar, airbah juga merusak tanaman sayuran di ladang milik warga Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Sangat singkat sekali, sekitar kurang lebih 15 menit Langsung hujan sangat lebat sekali Terus kemudian ada air yang masuk ke tersumbat dari jalan raya provinsi Langsung masuk di wilayah atau di lingkup kantor desa Terus kemudian terkumpul di area evakuasi dan juga di pelataran evakuasi Ketinggian kurang lebih 50 cm Dari Boyolali, Jawa Tengah Haryadi, Jogja TV Terima kasih telah menonton!